Jadi ini masih banyak yang menanyakan tentang sholawat Jibril ya Sholawat Jibril itu bunyinya sangat singkat sekali Sallallahu ala Muhammad Pengamal yang istiqomah guru kita Ulama-ulama kita di Lirboyo Dan juga Habib Muhammad Lutfi Pekalongan Ini sangat istiqomah mengamalkan sholawat Jibril Makanya santri-santri ayo Amalkan ini sholawat Jibril ini Sampai kapanpun amalkan Kalau bisa satu hari satu malam Tidak kurang daripada seribu Banyak yang menanyakan bagaimana sebenarnya kisahnya sholawat Jibril ini Dan apa manfaatnya Sholawat Jibril ini Ini tak terangkan ya kalian ingat-ingat Sholawat Jibril ini sebenarnya Sholawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril langsung Kepada Nabi Adam AS Jadi ketika Nabi Adam AS itu diciptakan Dan ditempatkan di surga Nabi Adam itu coros sekarang galau Ya galau rek Sendirian di surga Enggak ada temannya Semua dinikmati sendirian Kira-kira loh ya Hidup di surga enak enggak? Ya enak Semuanya tinggal minta Semuanya tinggal pencet Tapi karena Nabi Adam sendirian Surga yang seindah itu Terasa hampa Tidak ada arti Nikmatnya segitu Tapi Allah ngerti keinginan Nabi Adam Ngerti keinginnya Nabi Adam Ada temannya Ada temannya Terus kemudian Nabi Adam itu Kalau dalam kitab namanya Badai'u zuhur Itu dalam halaman 38 Dikatakan disana Nabi Adam itu seperti Ditidurkan oleh Allah Karena di surga enggak ada tidur Seperti orang istirahat Seperti terbayang-bayang Coroh sekarang Mimpilah Jadi kepingin Istri Terus mimpi Mimpi Waktu itu Diketemukan dengan Siti Hawa Diketemukan dengan Siti Hawa Dengan rupa yang luar biasa cantiknya Paling cantik lah Ya Akhirnya Nabi Adam Dalam mimpinya seperti itu Kemudian bangun Kaget Nabi Adam Loh Allah karena inginnya Nabi Adam tahu Akhirnya diambilkan Dali turang rusuknya Nabi Adam Yang bagian kiri Diciptakan Siti Siti Hawa Setelah Siti Hawa diciptakan Cantiknya luar biasa Bahkan dikatakan disana Siti Hawa itu Cantiknya Melebihi cantiknya Bidadari Dalam rambutnya ini Ada semacam tali rambutnya Dikucir rambutnya 700 700 tali Dari indahnya Belum lagi dikasih perhiasan-perhiasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menambah kecantikannya Siti Hawa Ya karena Nabi Adam Allah menjawab Kalau saya ingin memegangnya Apa syaratnya Kemudian A'tiha Sodaqan Kasih dia mas kawin Kasih dia mahar Jadi mahar memang sudah ada zaman dulu Ya A'tiha Sodaqan Kata Allah Kasih dia mahar Balu boleh kamu ambil Wama Sodaqan Ya Allah Apa maharnya Kemudian Allah menjawab Assalatu ala nabi Wahhabibi Muhammad Bacalah salawat Kepada Nabiku Kepada Kekasihku Yaitu Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terus Malaikah Jibril Tanya Siapa itu Muhammad Kok secik mulianya beliau Kok sampai saya Pengen sesuatu itu loh Kok sampai Suruh membaca salawat dulu Kepada kanjing Nabi Muhammad Kemudian Allah menjawab Wahia Min awladik Itu adalah anak turunmu Akhirul ambiya Dia adalah akhirnya para nabi Walau lahu Ma khalaktu khalkan Andekan tidak karena Nabi Muhammad Tidak akan aku ciptakan Semua makhluk ini Ya Makanya dalam tiba itu Al-kaunu Isyaratun wa antal Maksud semua ini hanya isyarat saja Yang dituju hanya satu Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah terus Nabi Adam bingung ini Salawatnya seperti apa Salawat yang dia baca Seperti apa Kemudian Karena Nabi Adam bingung Diajari sama Malaikah Jibril Baca Sallallahu ala muhammad Ada yang mengatakan Kalau dalam kitab sawi itu Sebelas kali Sallallahu ala muhammad Yang ajari langsung Malaikah Jibril Maka ini dikatakan Salawat Jibril Ketika Nabi Adam Pengen sesuatu Kemudian suruh tawasul Kepada ganjing Nabi Muhammad Cara membaca Salawatnya Diajari Malaikah Jibril Dengan Salallahu ala muhammad Ada yang tanya kepada kita Gus kalau Kenapa gak ada Sayidinanya Ditambahin Sayidina Kenapa? Kalau ijazah Ijazah itu lebih baik Gak usah ditambah-tambahi Karena dari Malaikah Jibril Bunyinya Sallallahu ala muhammad Maka kita membacanya Juga Sallallahu ala muhammad Kan ijazah ini kan Ijazah dari Malaikah Jibril Kemudian Ada yang tanya lagi Kenapa gak ada Wasalamnya Kenapa gak ada Wasalamnya Katanya Salawat tanpa wasalam Itu hukumnya makroh Sama lihat dalam kitab-kitabnya Para ulama Semua mengatakan Salawat tanpa wasalam Hukumnya makroh Eh coba ternyata lihat dalam kitab Namanya Buhyatul Mustarsidin Dikatakan disana Wa mahalul Wa mahalu karoh Hati ifroh Di sholat Dimakruhkan orang Membaca Salawat Tanpa wasalam Anis salam Itu Fi wairima Waradha fil ifroh Di selain Yang diajarkan Langsung oleh agama ini Yang murud Ternyata yang murud Dari Nabi Adam Dari Malaikah Jibril Bunyinya Sallallahu ala Muhammad Jadi tidak ada masalah Tidak usah ditambah Sayyidina Karena ini ijazah Tidak karena Tidak ditambah Wassalam Juga tidak masalah Karena ini adalah Apa namanya Sudah Murud dari sana Sudah Ada ketegasan Dari sana Tanpa Wassalam Lihat nanti dalam kitab Namanya Buhyatul Mustarsidin Jadi Ini Salawat Jibril Terus apa khasiatnya Khasiatnya Semuanya Semua Hajat kita Hasiatnya Semua Hajat kita Sallallahu ala Muhammad Semuanya Hajat kita Bayangkan Nabi Adam Yang menginginkan Sesuatu Di surga Yang begitu Nikmatnya Begitu Indahnya Itu saja Masih kekurangan Terus kemudian Tawasulnya Pakai Sallallahu ala Muhammad Makanya Hajat kita Apa saja Punya Hajat kita Apa saja Pakainya Sallallahu ala Muhammad Lewatnya Kekanjing Nabi Muhammad Sallallahu ala Assalam Kalau guru-guru Kita Rata-rata Sallallahu ala Muhammad Jalberizki Narik Rizki Ya Sebenarnya Itu spesifiknya Narik Rizki Ibaratkan Apa Nabi Adam Tadi Mendapatkan Rizki Seorang istri Makanya Jumlu-jumlu Ini Pengen cepat Kawin Ya Banyak Sallallahu ala Muhammad Rizki Semuanya Kalau Sallallahu ala Muhammad Karena itu Memang Ijazah Dari Malaika Jibril Jadi Dibiasakan Kita Sallallahu ala Muhammad Satu hari Satu malam Jangan kurang Dari seribu Kalau Malam Jumat Ini Tambahannya Kalau Malam Jumat Diusahakan Sampai Sepuluh Ribu Jadi itu Keistimewaan Sejarah Khasiat Sallallahu ala Muhammad Yaitu Salawat Jibril Tunggih Inggris